Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kota Jayapura periode 2024-2029 resmi dilantik pada Senin 14 Oktober 2024. Pelantikan tersebut digelar dalam rapat paripurna peresmian keanggotaan DPR Kota Jayapura periode 2024-2029 di Gedung DPRD Kota Jayapura, Papua. Pelantikan anggota Dewan ini hanya untuk 35 orang anggota hasil pemilihan umum atau pemilu 24 Februari 2024 lalu. 35 anggota DPR ini diangkat sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Derman Ababan. Setelah melalui prosesi pengambilan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Derman Ababan, anggota DPRD periode 2019-2024 resmi dihentikan dari jabatannya dan selanjutnya diisi oleh anggota DPRK yang baru dilantik. Sementara sebanyak 9 anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan masih menunggu SK penetapan dari PJ Gubernur Papua. Penjabat Wali Kota Jayapura, Kristian Sohilait, berharap agar anggota DPRK yang baru dilantik dapat bekerja sama dengan Pemkot dalam mencari solusi atas permasalahan sosial di Kota Jayapura. Nah, apa yang kita harapkan dari DPRK Kota Jayapura yang baru dilantik? Sebagai penjabat wali kota, saya pikir dalam sambutan saya tadi harus saya sampaikan bahwa hari ini kita masih diperadabkan dengan masalah-masalah sosial, permasalahan-permasalahan yang identik dengan Kota Jayapura. Karena itu DPRD sebagai mitra dari pemerintah Kota, mari kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan permasalahan Kota hari ini. Tapi kita juga diperadabkan dengan Pesta Demokrasi Pemilu Kada tahun 2024, itu juga mari kita sukseskan kegiatan itu. Kita berharap DPRK yang baru juga akan menjadi pintu untuk menolong sehingga kita ada wali kota yang baru. Tanggal 20.00 nanti, ketika ada wali kota yang baru, saya pikir pemerintahan kota ini akan berjalan yang baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Anggota DPRK fraksi Golkar dari Dapil 3 yang mencakup distrik Heram dan Muaratami, Burman Minson Waromi, mengatakan dirinya siap bekerja mengambil kepercayaan rakyat Kota Jayapura kepada lembaga perwakilan rakyat tersebut. Turun ke lapangan dan menyerap aspirasi warga kota Jayapura adalah langkah awal yang akan dilakukan Waromi. Kita akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Kota Jayapura untuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini supaya ke depannya kita betul-betul amanalah. Bisa aspirasi yang dari rakyat kita bisa mengawal. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa kita kerjakan. Untuk saya pribadi, saya akan turun ke masyarakat. Menyerap aspirasi dari bawah, menyerap suara masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya di Dapil 3, Heram Muaratami. Konstituyen kita banyak, untuk itu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam periode 2024-2029 dapat terlaksana oleh pemerintah Kota Jayapura. Berikut daftar 35 anggota DPRK Kota Jayapura periode 2024-2029.